di dalam mudah untuk pulih dari COVID-19. Namun, siapa sangka ternyata saat ini masih ada gejala lain yang harus diwaspadai. Kasus sindrom inflamasi multisistem pada anak-anak atau yang biasa disebut dengan misi pertama di Taiwan diderita oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun setelah terinfeksi dan pulih dari COVID-19. Dengan gejala seperti ruam pada kulit, tangan dan kaki membengkak, mual, sakit perut, dan gejala lainnya. Selain misi, Anda pun masih perlu memperhatikan akan risiko terjadinya myokarditis pada anak muda. Ada seorang anak berusia 15 tahun yang pingsan di sekolah setelah menyelesaikan masa karantinanya dan dilaporkan meninggal akibat myokarditis. Menurut sebuah penelitian dari Sweden yang diterbitkan di The Lancet mengemukakan, satu minggu setelah terdiagnosis positif COVID-19, risiko penyakit jantung bertambah sebanyak 3-8 kali lipat dan penyakit strok juga bertambah sebanyak 3-6 kali lipat. Maka dari itu, para orang tua diminta dapat lebih waspada dengan kondisi kesehatan anak setelah pulih dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!